Intro Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Berjumpa lagi dalam bacara kurma Kita akan melanjutkan Apa yang sudah sebelumnya disampaikan Pada kurma sebelumnya Berkaitan tentang salah satu keistimewaan Di bulan Ramadan adalah Di antaranya ketika Kita berdoa di bulan Ramadan Tentu akan berdoa Allah hijabah Doa kita Disampaikan pada kurma sebelumnya Seolah keibadi Maka jika engkau Bertanya tentangku Maka ayat itu menegaskan kepada kita Berbanyaklah kita berdoa di bulan Ramadan Dan Rasulullah SAW Pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya Rasul menyampaikan ada tiga tempat Tiga tempat yang ketika Seseorang itu berdoa kepada Allah Maka doanya tidak mungkin akan tertolak Tidak ada hijab Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Ketika seseorang itu berdoa di tiga tempat itu Pertama kata Rasulullah Salah satu tiga hal Lanturadzu da'adzu da'watuhum Yang seseorang jika berdoa di tiga tempat itu Maka tidak pernah akan ditolak oleh Allah Artinya pasti diijabah oleh Allah Yang pertama dalam kesempatan kurma ini Ingin disampaikan Doanya yang pertamalah Doanya seorang yang didolimi oleh Allah Yang pertama kata Rasul Doanya orang yang didolim oleh Allah Kenapa orang yang didolim Ya kata Rasul Da'wahnya atau doanya tidak akan pernah ditolak Tentu Nah ini menjadi peringatan buat kita Untuk berhati-hati kita dalam bersikap Berhati-hati kita dalam berucap Terlebih kita di bulan Ramadan Sahum kita tentu harus kita jaga Tidak hanya sekedar menahan lapar Tidak hanya sekedar menahan untuk tidak minum Tapi ada jauh yang lebih harus kita perhatikan Bagaimana kita memperhatikan lisan kita Untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan Yang menyakiti orang lain Karena kita sedang sahum Bagaimana lidah kita tidak mudah Untuk berkata-kata dusta Memfitnah, mengedut domba Sehingga ada hati orang lain yang terluka Dengan lisan kita Selebih kita sedang sahum Karena apa? Karena ternyata kata Nabi dalam hadis tadi Salah satu doa yang tidak pernah Allah akan tolak doanya Adalah doa orang yang terbelini Orang yang hatinya tersakiti oleh seseorang Maka ketika orang tersebut berdoa kepada Allah Maka pasti doanya diterima oleh Allah Dan bagi orang yang terbelini Tentu Tidak lantas karena dirinya tersakiti Tidak lantas karena hatinya terbelini Jangan sampai mengeluarkan doa-doa yang tidak baik Untuk saudaranya Karena tadi doanya akan diijabah oleh Allah Maka doakanlah yang baik-baik Salah satu yang diajarkan Nabi Ketika ada orang lain yang tidak baik sama kita Maka doakanlah Semoga Allah mengampuni dosa dia dan dosa kita Maka tuntaslah kewajabannya Biarlah Allah nanti yang menilai Biarkanlah Allah yang mengampuni dosanya Dan tidak lantas kita akan terbelini Mendoakan kejelekan terhadap orang lain Karena sekali lagi kata Nabi Doa yang didolim oleh Allah Doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Sahabat kurma rahimah kumullah Akulu kolihada Wa astagfirullahali walakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton